Sepanjang sejarah umat manusia, pesan-pesan ilahi seringkali diselimuti misteri. Nabi, Mesias atau dengan nama siapa saja Anda memanggil mereka, sering dianiaya dan ditindas. Ajaran mereka dikaburkan. Tapi, bagaimana kita membedakan yang benar dari yang salah? Untuk lakukan itu, seseorang hanya bisa mengandalkan bimbingan ilahi dan kebenaran akan tunjukkan diri pada mereka yang sungguh mencari. Nubuat-nubuat yang mulia Prabu Jayabaya, mengingatkan kita tentang kedatangan Ratu Adil, Sang Juru Selamat, Ratu Kedamaian dan Keadilan. Sebuah hadiah yang amat berharga bagi umat manusia. Satu di antara alasannya, bahwa Ratu menunjukkan para pencari kebenaran yang tulus akan jalan kembali menuju asal ilahinya dan menemukan kedamaian batin. Namun, terdapat lebih banyak hal lainnya untuk dipertimbangkan perihal ini dalam nubuat yang menakjubkan dari Prabu Jayabaya. Sampai jumpa di antara alasannya, sampai jumpa di antara alasannya, sampai jumpa di antara alasannya. Betapa jelas sekali nubuat ini. Pertama, Prabu Jayabaya menekankan bahwa Sang Juru Selamat sendiri adalah orang yang dapat sungguh-sungguh memahami dan menafsirkan makna arti dari nubuat-nubuatnya, karena beliaulah orang yang memenuhinya. Untuk seluruh baik-baik ramalan hingga saat ini, telah banyak bukti yang membuktikan Maha Guru Ching Hai sedang memenuhinya kini. Prabu Jayabaya lalu memberitahu kita bahwa beberapa yang beruntung menemuinya dalam kehidupan ini dan bahkan menjadi muridnya. Kemudian, selanjutnya mereka dengan setia memakai simbol spiritual guru yang dimaksudkan. Yang terkasih Maha Guru Ching Hai juga telah menciptakan sebuah logo nyata yang Anda, para pemirsa terkasih Supreme Master Television, telah mengenalnya. SM logo berwarna merah mewakili tubuh fisik, sedangkan warna emas bersinar melalunya melambangkan hakikat ilahi dari jiwa kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun, nubuat tersebut menyatakan, bagi yang lainnya, waktunya belum tiba untuk mengenalnya dan diinisiasi olehnya. Itu belum waktunya Anda memakai simbol sang ratu tanpa mahkota. Di sini, sang ratu tanpa mahkota tentu saja mengacu pada sang juru selamat, yang secara fisik tidak memakai sebuah mahkota, juga beliau tidak dilahirkan dalam keluarga kerajaan di kehidupan ini. Namun, ratu adil memimpin dengan semua kualitas yang sangat baik dan mempunyai sikap seorang ratu yang mulia dan baik hati. Baik tersebut menyimpulkan bahwa bagi siapapun yang beruntung menemukan sang juru selamat, bergegaslah mendapat inisiasinya. Karena ini adalah suatu kesempatan yang sangat berharga untuk mencapai pencerahan dan pembebasan abadi. Tidak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi generasi mendatang keturunan mereka. Mula sing menangi, enggalo den leluri, ojo kongsi, jaman kendato, madepo den marikelu, begjo begjane anak putu. So that's the good thing about initiation. Inside, open the wisdom and clear all the storage of bad karma and even good karma. So we don't have to come back again. That's why for the initiate, this is the last life. Last life. If you want to come back, fine, you can. If you don't want to, nobody can drag you down. And five or six or seven or more generations of your relatives will be elevated to liberation also. So the initiation is immensely powerful. It's incredible. And anyone who you love and sympathize with in this life will get benefit also. Anyone, even dogs and cats. I wish all the world to be enlightened. After world vegan, world peace, they should be enlightened. That's even better, okay? But right now I don't dare to wish so much. Just world vegan, world peace. That's already very lucky for me. But enlightenment is the best thing that we could have. Dalam harapannya bagi umat manusia untuk mendapat pencerahan, Maha Guru Ching Hai sesungguhnya adalah guru sejati yang jarang ada, yang bisa tawarkan hadiah spiritual paling berharga ini. Namun, tidak pernah tujuannya untuk mempunyai banyak pengikut atau untuk disembah. Bait ini menyatakan bahwa jika Sang Juru Selamat menginginkan, seluruh dunia akan bersujud untuk menyembahnya. Tetapi, dia tidak mengizinkannya. Jadi, hingga kini, dibandingkan dengan penduduk besar dunia, hanya segenggam orang-orang yang sungguh mendambakan Tuhan dan pembebasan, serta mau mengikuti nilai-nilai moralnya, telah dipilih dan terpilih. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima. Saya beritahu jenis, saya ingin menerima kasih telah menerima kasih telah menerima, mereka akan membuat saya lebih populer. Anda, saya beritahu dia, maka adalah indenis yang paling kuat tersebut di semua negara. Dan saya melakukannya, except dengan anda, agak jenis ini. Saya membuat saya dalam kesempatan yang tidak terpilih. situation. If I have not forbid you to eat meat, I would have had more disciples. Easy, yeah? Everybody come in, just kowtow, and that's it. Ching Hai-ism. And I would amass all kind of fortune, fame, whatever, but I never, I never go in that direction. Not at the cost of my life, even. We can't. Even any saint, saint will tell you, only the worthy one would really go to heaven. Jesus said, unless you become like a child, pure, you will not enter the kingdom of God. He doesn't cheat you. He doesn't lie to you. He doesn't say, okay, come, come, come. I want more disciples, more, a lot, a lot, a lot, a lot, a lot of people. The more disciples, the more prestige your master look. He don't say that, see? Even though, you know, he could, yeah, he can do miracles and stuff like that, or he would just want to accept everyone. Even tell them the truth. Accept. You become as a child. You cannot enter the kingdom of God. God is a child of God. God is a child of God. God is a child of God. Meskipun tidak semua orang pada saat ini akan menjadi murid-muridnya, setiap orang, termasuk para hewan dan jin, masih bisa mendapat kesempatan menerima berkah dan anugerah dari Ratu Adil. Karena beliau bukanlah guru biasa, tetapi seorang juru selamat yang luar biasa kuat di zaman kita ini. I thank you all in-house and out-house, you know, and all people in the world, all the helping hands in the world, including those who are not my so-called disciples, but helping the world, promoting vegan, making peace. They don't have to be my disciples. They are doing that, and they are better than my disciples. Yes, Master. They are more than just disciples in my heart, okay? Yes. Be vegan, make peace. People who do that are my disciples. I will bless them. I will help them. Any way I can. Thank you. et cetera. On the 6th of May, O God Almighty, all the suffering animals since time immemorial, let the O.U. Gosses take them all up, barring none. They suffer enough. They suffer too much, over too much. Let them go to Tim Kutu's new spiritual realm. My prayer, by your and all heaven's mercy, they will be forgiven. Please, your school, Gosses, take them all up for me. I forgive them all in the name of the Most High. They will be brought up in all love, all glory, all dignity, and all magnificence. And then here continues. after the possessed bodies die in disasters or diseases, zealous demon spirits dragged to hell. Those who are coerced, you know, forced, you know, threatened to cooperate with the zealous demons and mate into one of them, but they are coerced, yeah, and they repent, will be saved by Tim Kutu to save new realm. Of course, I can bless the people who are repenting and turn to benevolent way of life. I can bless by the grace and mercy of God Almighty. I have told you already that I help the souls who are repentant, even though they have to die to redeem their sins. I help them if they are repentant in their heart, if they have ever seen my photo or my video or my talk and have some reverence or some belief in me. These, I can help. So take heed. Tell your family and friends to beware and to repent and to change their lifestyle into benevolent ones. Vegan diet is the answer, okay? Yes, Master. And the people who are, for example, who are vegan for any reason but die, it's easier for me to take care of the soul, to help their soul to go to a higher level of heaven. Sang Ratu Adil panetep agomo kali patuloh, putusan kang ngemban dawing awloh, paribasani sumur marani timbo, guru luru murid, prajurit ngunus pedangka tersenan, nanging wong-wong akeh kang podomang kelake atini, nyumpelake kupingi, ngeremake matane, nanging sapi roh wong-kang melek, podong rungulan podo anggarubyum, tutwuri lakune cecolo mau mesti selamat. wow, betapa benar sekali kata-kata ini, meskipun Sang Ratu Adil menyiramkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua jiwa bagi sumur air yang dalam, dengan murah hati mengisi setiap timbal yang ditemuinya, terserah kepada orang-orang tersebut untuk menerima kasih karunia dan penyelamatannya. Mungkin semua kekuasaan yang sangat kuat sekarang, karena ini waktu penyelidikan yang terakhir, semua orang tahu itu, oke, Ya, itu sebab banyak prediksi mengatakan tahun 2012 adalah waktu kita sayonara kepada ini dan kepada kita kita tetapi kerana kebenaran kebenaran kita masih ada di sini. Kita sudah selamat beberapa tahun untuk planet. Saya tidak tahu kalau Anda ada. Saya ada. Kita ada. Kita berjumpa . Ya. You saved. I hope it will last longer. Yeah, but I have to work harder. So much suffering. It's worth it. It's just some time I thought I cannot do anymore. Phew. I'm glad to see you, though. I really am. The price was so high, I thought I couldn't see you. Disaster. Yes, but many, many disasters to warn humankind. Yes, yes. Hmm. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton! dengan kami hari ini.